Sungguh teramat sangat disayangkan dimana seharusnya kita bersatu padu menghajar KKB Papua yang semakin menunjukkan kebengisannya justru terjadi kejadian tak mengenakkan dimana bentrok antara Teni Polri terjadi yang mengakibatkan gugurnya tiga personil polisi dan yang lebih mirisnya lagi bentrok itu terjadi di daerah konflik Papua itu sendiri Entah mendengar ini KKB Papua tertawa kegirangan sambil meledek kita, bisa jadi Tak perlu bersusah-susah, mereka sudah bekerja untuk kita dengan saling membunuh, mungkin itu kata KKB Papua Intinya, jangan lagi ada hal-hal semacam ini Bila ada gesekan di lapangan antar sesama aparat jangan lekas angkat senjata Mari selesaikan masalah dengan kepala dingin Bila menemui jalan buntu, lapor ke komandat masing-masing Pasti ada jalan Ucapan Bila Sungkawa yang sedalam-dalamnya saya ucapkan kepada keluarga korban baik dari pihak polisi maupun Teni Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan dan ketabahan dalam menerima kejadian ini Dan sekali lagi, jangan lagi ada kejadian memalukan seperti ini Teni dan Polri selama ini sudah bekerja keras bersama-sama dalam menghadapi bengisnya KKB Papua Bentrok antara Polri dan Teni ini bermula pada Sabtu 11 April 2020 ketika anggota Polres Mambiramuraya bernama Bribda Petrus menyewa motor kepada sopir ojek bernama Rahman Sakai dengan biaya Rp50.000 per jam Saat dikembalikan, Petrus hanya memberi Rahman uang Rp50.000 padahal motor disewa selama 3 jam Rahman lantas menyerahkan surat-surat kendaraan ke Petrus Petrus menginjak-injak surat tersebut Tak terima, Rahman lantas lapor ke Satgas Yonif 755 TNI Sekitar 10 orang Satgas lantas mencari Petrus Ia dikroyok lalu karena tak terima dipukuli saudara tua lantas mengadu ke anggota Polres Mambiramuraya Pada minggu, puluhan personel Polres Mambiramuraya menyambangi pos Satgas dan mereka kembali ribut Saat inilah adu tembak terjadi Dalam kejadian itu, 3 polisi gugur Yaitu, Briptu Marcelino tewas akibat baku tembak Dengan personel Satgas Pamrahwan Yonif 755 Yalet Di pertigaan Jalan Pemda 1 Kampung Kasonaweja Distrik Mambiramuraya, Kabupaten Mambiramuraya Minggu, 12 April 2020 Sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Timur Berdasar keterangan tertulis dari Polda Papua Terdapat satu tembakan di luka leher kanan Briptu Marcelino Dalam baku tembak itu, dua polisi lain meregang nyawa Mereka adalah Briptu Alexander Dun Anggota Satuan Reskrim yang terluka tembak pada paha kiri Dan satu luka di leher kiri Serta, Bripda Yosias Dibangga Anggota Satuan Sabara Adapun Bripka Alfa Titalei Anggota Satuan Reskrim Juga terluka tembak pada paha kiri Sementara, Brippol Robert Maren Anggota SPKT Kena tiga luka tembak di punggung Mereka selamat Kini dirawat di rumah sakit Bayangkara, Jayapura Dari pihak TNI Kopda Gerson Anggota Satgas 432 BKO 755 Kostrak Mengalami luka sobek pada pelipis kiri Akibat pukulan senjata Kiranya Masalah ini segera diselesaikan dengan kekeluargaan Pihak TNI Polri harus terus solid Dan lebih profesional lagi Apalagi bila mana ada gesekan antar sesama aparat di lapangan Semoga kejadian ini tidak pernah terulang lagi Dan TNI Polri terus semangat dalam menghajar KKB Papua Hingga kedamaian di bumi cenderawasi tercipta Salam Bravo TNI Polri Sampai jumpa di video selanjutnya